Intro Pajapan menyebut Jimin sebagai panutan dalam sebuah artikel tentang idola top Korea yang menonjol bahkan sebelum debut mereka. Jimin dianggap sebagai salah satu idola top di industri K-pop sangat dipuji karena tariannya yang indah yang oleh para profesional tari disebut sebagai mustahil untuk ditiru atau yang tidak dapat diajarkan. Ini karena latar belakangnya yang beragam dari pelatihan tari setelah mempelajari berbagai jenre tari. Dia kemudian memilih elemen unik dari masing-masing jenre tarian dan menggabungkannya untuk membentuk gaya khasnya sendiri. Jimin juga sangat dipuji karena nada, warna, dan jangkauan vokalnya yang unik yang memungkinkannya mencapai beberapa nada tertinggi yang mungkin tidak dapat dicapai oleh banyak penyanyi terutama penyanyi pria. Untuk alasan ini, ia telah menjadi panutan bagi banyak idola junior sempurna berusaha untuk menjadi pemain setingkat Jimin karena ia telah menjadi standar di industri. Faktanya, dia adalah anggota BTS yang tak tergantikan karena seperti yang sebelumnya dirinci oleh majalah ICE dalam sebuah artikel tentang mengapa dia adalah idola pria para idola. Tapi Jimin tidak menjadi kisah sukses dalam semalam. Dia selalu menjadi bintang bahkan selambut tahun-tahun sekolahnya sebelum debutnya. Dia punya semangat dan keterampilan atau bakat menari sejak usia yang sangat muda. Berlatih tanpa lelah dalam jenre yang berbeda. Beberapa diantaranya tidak mudah dibelajari. Selain itu, ia juga merupakan siswa berprestasi di bidang akademik. Dan prestasi akademiknya yang cemerlang membantunya mendapatkan bija siswa untuk bersekolah di Busan Art High School. Di mana ia mengambil jurusan studi dari modern. Karena itu, tidak mengherankan kalau Jimin disebutkan oleh Elle Japan dalam sebuah artikel tentang idola Korea yang telah berada di puncak bahkan sebelum debut mereka. Faktanya, Jimin disebutkan dalam judul artikel mungkin menunjukkan betapa menonjala dia bahkan di antara beberapa idola terpilih. Yang disebutkan dalam artikel itu. Publikasi yang dibuat pada 10 Agustus secara khusus menyebutkan kegiatan akademis dan artistik seperti menyanyi dan menari sebagai area di mana para idola tersebut meraih pencapaian tinggi bahkan sebelum debut mereka. Saat bicara tentang Jimin, penulis memperkenalkan sebagai yang terkenal di antara idola top Korea. Penulis kemudian melangkah lebih jauh untuk menyebutkan bahwa ia memasuki jurusan tari di SMA Senibusan sebagai siswa terbaik di kelas. Dan menyebutkan bahwa Jimin mengambil tugas yang sulit untuk mengkhususkan diri dalam tari modern karena itu adalah genre yang berbeda dari sebelumnya. Itu juga merupakan tugas yang menantang lagi Jimin untuk mempelajari tarian idola karena itu juga berbeda dengan pelatihan tarian modernnya. Tapi demikian, Jimin unggul dengan indah dan seperti yang dikatakan artikel itu, hari ini dia memukah penonton dengan tariannya yang indah dan luas dan telah menjadi panutan yang dikagumi oleh banyak juniornya. Dan mereka bertujuan untuk menjadi idola seperti dia. Jimin dilahirkan untuk menjadi bintang, dia telah bersinar sejak sebelum dia menjadi idola dan kemudian mencapai status superstar di seluruh dunia yang dia nikmati sekarang. Itulah sebabnya kenapa dia sangat unggul dalam profesinya sebagai pemain karena dia sudah memiliki kualitas bintang bahkan sebelum dia punya kesempatan untuk menunjukkan bakatnya kepada hal-hal yang lebih luas di seluruh dunia. 2. Apakah wajah tampan Kim Taehyung sesuai dengan standar kecantikan Amerika? Meskipun tidak diberi posisi visual resmi di BTSA debut, Kim Taehyung alias V, tidak diragukan lagi menjadi salah satu visual yang paling dikenal dan dibicarakan di seluruh K-pop hingga saat ini. Sebuah posting populer di portal online Netten dengan lebih dari 125 ribu tampilan, membuat netizen Korea mendiskusikan apakah wajah Taehyung sesuai dengan standar kecantikan di Amerika Serikat seperti halnya di Korea? Apakah V tampan bahkan untuk orang Amerika? Tentu saja dia tampan di Korea dan populer di Amerika. Bahkan, kupikir standar kecantikan di sana lebih berbeda dengan Korea. Zendaya juga dikatakan sebagai wajah yang sangat populer di Amerika Serikat. Tapi aku tidak tahu. Tapi apakah V tampan di mana-mana di dunia? Tanggapan netizen berbunyi. Tapi ketika aku pergi ke homestay di Amerika Serikat, aku bertanya kepada seorang teman lokal dan dia mengatakan bahwa dia punya nuansa Asia yang unik. Dan kalau dia terlihat baik di mata kita, maka dia terlihat baik di mata mereka. Yang lain menulis, tentu saja ketika dia tampil dengan Olivia di Grammy selama beberapa hari reaksi orang Amerika luar biasa. Yang lain menulis, ini juga menjadi topik hangat saat ini. Apakah itu 28 juta tampilan dalam sehari ketika dia melepas maskernya seorang akan itu bukan lelucon? Data memang membuktikan bahwa Taehyung dicintai secara universal. Dia saat ini adalah orang teratas yang terkait dengan istilah pencarian pria paling tampan di Google selama 10 tahun terakhir. Itu telah membawa kebanggaan luar biasa bagi Korea Selatan bahwa salah satu dari mereka telah diakui skala global. Yang ketiga, majalah Rolling Stone akan menerbitkan edisi September pada hari ulang tahun Jungkook. Majalah Rolling Stone akan menerbitkan edisi September pada hari ulang tahun Jungkook alih-alih tanggal penerbitan yang dijadwalkan 6 September. Kurang dari sebulan tersisa hingga akuta BTS Jungkook berusia 25 tahun, penggemar Tiongkok telah menyiapkan acara dan hadiah mewah untuk merayakan ulang tahun sang idola. Salah satu perayaan yang menarik banyak perhatian online adalah bahwa penggemar Cina akan menerbitkan iklan ulang tahun di majalah musik Amerika Rolling Stone. Bersamaan dengan iklan ulang tahun satu halaman penuh di majalah, Rolling Stone akan memindahkan tanggal penerbitan aslinya di hari ulang tahun Jungkook yaitu 1 September. Fans berbagi kegembiraan dan antisipasi mereka dengan berkomentar bahwa mereka menantikan perayaan ulang tahun majalah dan perayaan lainnya termasuk menunjukkan cahaya di Las Vegas. Selain itu, Direktur Kreatif BTS, Sundok, memuji Jungkook dengan mengatakan keperibadian dan tindakannya membuat orang merasa baik. Jungkook sering dipuji oleh pakar musik dan tari di industri musik, termasuk orang-orang yang bekerja sama dengan BTS atau dengannya. Koreografer BTS dan Direktur Kreatif Senior, Sundok, sekali lagi memuji Jungkook. Selama wawancaranya dengan media Korea Selatan bersama dengan P-Dog di acara Hype Labels and Audition, The Howling, dia memuji potensi besar Jungkook ketika dia masih pemula dan bahwa dia punya persona untuk membuat orang merasa senang dengan kata-kata atau tindakannya bersama dengan kata-katanya dengan keperibadian yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa Jungkook adalah contoh utama dari seseorang yang tidak hanya punya keperibadian yang luar biasa, tapi juga potensi sejak awal dan dia telah memilih Jungkook dari semua member BTS untuk pergi ke Amerika Serikat. Untuk meningkatkan potensi itu, kemudian potensinya benar-benar meledak. Ada orang yang punya persona yang membuat orang merasa baik dalam kata-kata atau tindakan mereka. Jungkook dari BTS adalah contoh utama. Aku punya banyak teman, tapi pada awalnya dia terlalu mudah untuk menyanyi atau menari dengan baik. Pada hari-hari awal Big Hit, itu adalah waktu yang sangat sulit bagi kami. Tapi Ketua Bang Si Hyuk mengatakan bahwa kalau kamu ingin melakukan musik hip-hop, kamu perlu mengetahui Amerika Serikat. Dan hanya satu dari tujuh anggota BTS yang harus pergi ke Amerika Serikat. Lalu aku pergi ke Amerika dengan Jungkook, keduanya tinggal di Wisma bersama sebulan, pergi ke studio musik dan mengalami budaya Amerika. Kemudian potensinya benar-benar meledak. Song Dok sangat memuji bakat dan semangat Jungkook. Dia menyebut Jungkook sebagai yang paling berbakat dari semua anggota BTS ketika ditanya dalam sebuah wawancara. Dia juga mengatakan Jungkook punya banyak bakat. Jadi, dia membuat kami berharap lebih untuk masa depan. Dia juga menekankan bagaimana Center sangat penting untuk grup idola karena Center memberikan keseimbangan dan getaran yang solik untuk tim. Selama reaksi terhadap BTS Permission to Dance musik video, dia memuji bagian balik Jungkook dalam video tersebut, menyebutnya keren dan mengatakan bahwa dia benar-benar melakukan begitu banyak putaran sekaligus. Samsung juga memuji tarian, kekuatan, dan dialog Jungkook sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax